oke assalamualaikum selamat datang di channel anajawarah nah kali ini sudah ada handphone yaitu a20s yang kekunci akun googlenya disini tidak bisa dilewati kalau tidak hafal akun googlenya nah pertama-tama kita konekkan dulu ke wifi ya handphone tersebut kita konekkan ke Wifi Oke selanjutnya kita klik sambungkan Wifi nah kemudian kita next atau kita klik berikutnya Ayo kita tunggu sampai loading selesai teman-teman Oke kita tunggu saja Hai ini prosesnya agak lama karena internet saya agak lemot ya oke seperti ini tampilannya Nah kita klik aja dan disini seperti ini perangkat ini di setel ulang nah kita harus memasukkan akun Google yang sebelumnya sinkron Oke seperti ini ya kita tekan tombol power bersama tombol volume atas untuk masuk ke tel box atau setelan tel box ya teman-teman Oke secara cepat seperti ini Nah kita ulangi sekali lagi kita pencet lagi ya teman-teman Oke masuk seperti ini dan kita akan menggambarkan yaitu lengkung L seperti ini dari bawah ya Oke masuk seperti ini kita klik yang paling atas klik 2 kali ya teman-teman kliknya karena kita masuk ke tel box atau tol box ya Oke kita gunakan yaitu kita pencet sini ya kita gunakan pemutar Nah seperti ini langsung saja kita ucapkan yaitu Google Assistant nah kita ulangi sekali lagi ini belum bisa ini kita klik saja lagi Google Assistant ya Hai ini harus kita tutup kita tutup dulu ini kita klik dua kali Oke kita gambarkan lagi nah kita akan pencet ini lagi Google Assistant ya jangan lupa Nah setelah itu setelah muncul seperti ini kita klik kita ucapkan yaitu YouTube dan kita akan langsung ke bawah ke YouTube seperti ini teman-teman Oke langsung saja eh seperti ini tampilannya kemudian kita klik ikon kanan atas yang gambar orang ini ya teman-teman kita klik disini gambar ikon orang nah sebelum kita klik kita pencet lagi untuk menonaktifkan talkbotnya yaitu kita pencet lagi secara bersamaan seperti ini Oke sudah tidak aktif kemudian kita klik tampilannya seperti ini nah kemudian kita klik disini setelan Oke kita ulangi sekali lagi kita klik disini ini tombol ikon orang kemudian kita klik setelan Hai ntar kita dekatkan Oke seperti ini langsung kita pencet ya hasilnya seperti ini nah kita klik kita klik atau pencet story Oke langsung saja yang paling bawah yaitu pen persyaratan layanan YouTube Oke kita klik nah kemudian kemudian muncul seperti ini kita klik ini ya terima kita lewati saja ini seperti ini kita lewati kita klik lewati Oke nah seperti ini persyaratan layanan YouTube Oke kemudian kita klik yang paling atas kita tuliskan nvrom nvrom ya langsung saja kita cari nvrom maaf salah ini nvrom salah penulisan teman-teman kita ulangi ya jadi ini tidak bisa kalau tidak nvrom nvrom nah ini sudah ada ini teman-teman kita klik saja ini nvrom nvrom nah kemudian kita klik yang paling atas Bypass Google account 2022 Oke seperti ini kemudian kita klik yaitu Galaxy Store kita klik open ya open nya ini ini ya teman-teman Oke nah seperti ini kita akan kebawa ke Google yaitu Samsung Store Oke kita klik yaitu izinkan nah ini minta update kita update saja Hai nah ini akan memerlukan waktu sekitar 2 menitannya karena tergantung eh apa itu Wifi nya ya lumayan cepat juga kita tunggu sampai penginstalan selesai atau downloadan selesai karena ini minta upgrade teman-teman Oke seperti ini atau kita bisa percepat videonya nah kemudian kita balik ke sini lagi kita open lagi ya oke nah ini masuk ke sini iklan harusnya ini kita kembali saja kita kembali kita mana ini kembalinya teman-teman kita silang saja ini Oke kita kembali kita dia YouTube persyaratan itu kita klik lagi nvromnya tadi salah tadi ya nvrom oke sekarang kita buka lagi kita klik lagi ini oke kita open nah sekarang sudah tidak minta upgrade lagi ya atau update nah sekarang kita klikkan tombol ikon ini ya pencarian yang di kanan atas kita klik disini ini kita klikkan disini ini agak lemat sekali oke seperti ini Hai nah kita tuliskan disini Android hidden setting ya teman-teman sudah ada disini kalau teman-teman yang belum ada silahkan upgrade dulu atau silahkan diriset dulu kemudian upgrade baru bisa ada ya kita klik ya seperti ini kita klik kita akan mendownload yaitu aplikasi yang namanya Android hidden setting oke langsung kita download nah disini kita harus memasukkan yaitu Samsung account nya kita harus membuat dulu yaitu Samsung account ya sangat mudah sekali untuk cara membuatnya nah disini saya sudah mempunyai Samsung account nya kita tinggal memasukkan yaitu Samsung account nya ya oke sekarang kita masukkan Samsung account disini ya nah saya sudah mempunyai Samsung account mempunyai Samsung account jadi kita tinggal memasukkan tidak perlu membuat Samsung account nah ini ada verifikasi dua langkah ya teman-teman untuk SMS atau via Google kita bisa mencantumkan disini kodenya nah disini juga santinya sudah saya cantumkan kalau meminta verifikasi dua langkah dua langkah ya teman-teman kita kasih kodenya disini oke dan sudah saya kasihkan yaitu kodenya kemudian disini seperti ini ya langsung saja selamat datang kita masuk ke Samsung account nya oke sudah memverifikasi dua langkah pokoknya ada perintahnya lah disini nah setelah itu setelah masuk ke akun Samsung account nya ya teman-teman teman-teman disini akan mendownloadnya dengan otomatis akan mendownload yaitu aplikasi tersebut Android hidden setting nya kemudian kita install atau kita buka nah seperti ini kemudian kita tulis disini ini yaitu kita tuliskan di atas ini dengan pencarian screen log ya screen nah disini sudah ada screen log ini sudah cukup ini ya sudah bisa kita tampilannya seperti ini screen log ini ya yang dua ini yang kedua kita klik saja nah kemudian kunci perangkatnya kita akan kebawa ke kunci perangkat tadi perangkatnya pola ya sekarang kita akan pin saja pindah ke pinnya teman-teman oke misalkan kita mau buat se 1 2 3 4 ya terserah anda mau buat berapa yang penting bisa hafal ya ntar ya kita kasih 1 2 3 4 saja oke oke langsung kebawa disini ini iklan kita silang saja kita silang nah kemudian seperti ini kita akan kembali disini kembali ke menu awal ya oke teman-teman kita akan kembali ke menu awal setelah sebisanya pokoknya kita pencet-pencet saja oke di sini tanpa PC ya oke setelah seperti ini kita mulai saja disini oke kemudian kita klik ini berikutnya kemudian kita klik berikutnya oke 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 teman-teman seperti ini kita bisa jangan jangan kita ini ya kalau ini ntar akan lama ya jadi nggak apa-apa kita lewati saja sebetulnya ya kita tunggu saja ini kita lewati ya ini ya sudah terkunci yang tadi 1234 oke seperti ini Galaxy ini ya teman-teman nah ini putuskan sambungannya batal kita kembali saja ini salah pencet tadi ya oke jangan gunakan sebetulnya oke oke seperti ini kita masuk ke buka akun yang baru tapi kita klik lewati saja nah seperti ini kita lewati layanan Google kita lainnya klik kita klik berikutnya kemudian kita masuk yaitu seperti biasa kita setting awal teman-teman oke di sini kayaknya sudah terbaipas akunnya akun Google nya silahkan tunggu di sini nah oke kita tunggu saja kita klik lainnya berikutnya seperti kita beli handphone baru ya teman-teman selesai nah disini sudah masuk ke menu teman-teman kita tunggu saja ini ya sudah masuk ke menu nah seperti ini oke tampilannya seperti ini sudah masuk ke menu sudah terbaipas ya nah teman-teman tinggal reset ulang atau kita keluarkan untuk Samsung akun yang kita masukkan tadi ya teman-teman nah disini eh lebih cepatnya kita akan reset saja untuk Samsung nya dengan cara menekan tombol yaitu power sama atas oke langsung kita percepat saja untuk cara reset nya kalian sudah saya buatkan di kolom deskripsi ya atau dengan seperti ini ya kita reset saja supaya Samsung akun Google nya hilang sama apa itu polanya kalau kalian hafal Samsung Google akunnya maaf bukan Google Samsung akunnya bisa kalian eh apa itu bisa kalian oke langsung saja kita tunggu loadingnya sampai selesai oke teman-teman selanjutnya kita pilih seperti tadi berikutnya seperti awalnya nah kita tunggu saja seperti kita lewati oke sudah bisa kita lewati dan kita klik jangan ya oke langsung kita klik berikutnya berikutnya seperti pada video ini oke teman-teman disini sudah Victor Bypass ya ini kita lewati saja untuk polanya supaya tidak terpola lagi kita tunggu sampai loading selesai oke teman-teman seperti ini Samsung akunnya sudah tidak ada nah kemudian sudah fig ya oke demikian tutorial ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dari saya saya secukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 Terima kasih.